Halo, Assalamualaikum teman-teman dalam keadaan vlog. Apa kabar? Drawn Paris Spasifan. Aduh, maaf gue nervous banget. Ketemu sebuah kendaraan yang benar-benar menurut gue wah banget ya. Ya, kembali lagi gue sampein. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Ini video ini jadi video yang mungkin gak terlalu panjang. Singkat aja dan gue kayaknya harus bikin satu video spesial untuk kendaraan ini. Ya, teman-teman udah tau tadi pas ngeliat video ini sebelum mulai ngeklik video ini. Ini dia, sebuah truk Fuso Cantor dari Taiwan, teman-teman. Nah, akhirnya di AXR ini ada juga peserta yang menggunakan truk. Kalau truk ini kelasnya adalah P4. Dan mungkin, mungkin kenapa di AXR ini gak ada yang sebelumnya pake truk. Mungkin dulu-dulunya ada, tapi di beberapa tahun terakhir yang gue tau itu gak ada. Mungkin karena emang secara geografisnya ya. Track-tracknya itu dia lebih banyak hutan-hutan yang tertutup, yang rimbun banget dengan jalur yang sangat sempit. Jadi kayaknya dirasa kurang cocok kalau pake truk. Beda kalau kita rally rate atau rally cross country seperti Dakar yang tempatnya benar-benar open atau terbuka. Itu pake truk yang bahkan ukurannya lebih besar dari ini, itu istilahnya cocok ya. Tapi kalau disini, ini sepertinya baru ada lagi setelah sekian tahun. Jadi, kayak gue bilang tadi, ini dari Taiwan, teman-teman. Ini dia, kru-nya ada tiga orang. Dia kalau gak salah nih timnya sebenarnya ada dua kendaraan. Yang satu pake Hilux, yang bawa cewek. Kalau gak salah, ini katanya bapaknya nih. Katanya, kalau gak salah ya. Pertama dari bagian depan, yang diubah adalah untuk bempernya. Bempernya udah pake bemper besi. Oh, ini dia di cutting nih. Taiwan Rally Team. Oh, ini dia. Ada top 4x4 international Taiwan Rally Team. Terus, untuk di bagian posisi wingsnya, diisi dengan wings yang mungkin ya, kalau gue liat, ukurannya 10.000 lbs. Atau bisa sekitar 4,3 ton. Hmm, kira-kira bisa gak ya, teman-teman, buat bawa truk ini nih? Sebenarnya truk ini gak bener-bener truk yang gede banget, yang kayak dipake di Dakar, kayak misalnya Tim Kamas, atau Iveco, dan lain-lain. Ini ukurannya lebih ke ukuran yang mini ya. Mini banget sebenarnya enggak, tapi kalau misalnya kayak di Dakar, ini dibilangnya yang di bawah 10.000 cc. Kelasnya yang under 10.000 cc, kalau misalnya di Dakar. Jadi, tadi kita udah liat, balik lagi ke depan. Bempernya diganti, buat lampunya juga diganti. Udah pake model lampu sorot semua. Plus, disini ada yang model LED light bar. Semuanya mereknya Niken. Gue bahkan baru denger nih, teman-teman. Terus, ubahannya lagi kayaknya disini gak ada. Paling nambahin palang aja nih. Palang yang fungsinya untuk ngindarin tabokan ranting pohon nih, disini nih. Jadi ada dua buah palang di kanan dan kiri. Sementara buat si spionnya juga sama, dilindungin juga. Sama si palang besinya. Ya, lagi-lagi kalau rantingnya naboknya keras gitu, minimal gak bojok-bojok banget loh si spionnya, teman-teman. Lanjut ke bagian suspensi. Coba kita lihat. Wah, ini gardannya gardan solid ya. Pasingnya depan belakang. Karena 4x4, jadi gardan depannya easy. Bukan sekedar batangan kosong. Ini kalau gue lihat, ini suspensinya dia pake bypass. Jenisnya bypass keluaran dari king shock. Tapi ini ada dua buah shock, teman-teman. Kalau gue lihat jenisnya sama-sama bypass, tapi kok kayaknya warnanya belang nih. Yang biru ini king shock. Yang hijaunya gue gak tau jujur ini apa nih. Ini bukan king shock nih yang hijaunya nih. Tapi gak ada mereknya, teman-teman. Sementara reservoirnya juga sama. Jadi hijau yang satu, sementara yang satu tetap silver biru ya. Bawaan warnanya king shock. Sementara buat pairnya, kalau kita lihat disini pairnya dia gak terlalu banyak lembarannya. Cuma 4 lembar, tapi tebel ya. Tebel banget sebenarnya enggak. Tapi setidaknya maksudnya kalau gue lihat, itungannya ini cukup heavy duty ya. Untuk diajak terbang-terbang gitu, teman-teman. Apalagi udah ditopang dua buah shock yang jenisnya bypass. Terus apalagi ya, ini untuk si sway bar atau stabilizer-nya gak terlalu panjang. Menurut gue masih ada agak sedikit ketarik ya. Tapi kita lihat aja nanti efeknya gimana. Terus abis itu, untuk ukuran terot-nya juga menurut gue biasa aja gak terlalu yang over banget. Soalnya kalau kayak terakhir gue lihat punyanya Hino, punya Hino tuh jauh lebih badak ya. Jauh lebih heavy duty gitu, teman-teman. Oke, kita geser lagi. Kalau ngomongin ban sama velg, ini velgnya kita lihat nih. Ini ada stikernya sih, top 4x4 internasional. Tapi gue gak tau ini emang buatan dari mereka atau sekedar stiker. Tapi ini dibilangnya yang forged, yang mana emang udah kebutuhannya untuk kompetisi. Jadi, dia baut 6, ada free lock-nya disini. Sekarang posisinya masih free ya. Coba gue geser sedikit, mohon maaf, minta izin. Oh, enteng. Kirain bakal berat. Ini velgnya mengingatkan ke velg yang sempet gue pake di FJ gue. Karena dulu FJ gue sempet pake Gardan Truck Volvo C303. Dia modelnya sama seperti ini, teman-teman. Cukup mirip. Tapi bedanya kalau yang di FJ gue, dia bautnya 8 ya. Bukan 6 seperti ini. Nah, itu untuk velg. Sementara untuk ban, ini pake Cooper Tire. Cooper Tire yang modelnya adalah Discoverer. STT Pro. Ukurannya berapa ya ini? 37 12,5 R17. Berarti sebenarnya kalau dibayangin sama teman-teman ya. Kurang lebih ban yang biasanya boleh dibilang salah satu yang gede banget. Kalau dipake di Adventure di Indonesia yaitu ukuran 37. Begitu dipake di sini, keliatan langsung kecil banget ya, teman-teman. Rasionya tuh langsung mungil banget sih ban-nya. Dan ada satu lagi yang menurut gue cukup unik. Ya di satu sisi agak melaksain juga sih sebenernya sih. Yaitu untuk si mudflapnya. Ini mudflapnya pake 3 buah mudflap untuk di kendaraan normal ya. Di mobil-mobil normal gitu ya. Di mobil passenger. Jadi ini pake 3 buah dan ini kalau kita liat memang polos. Ternyata dibalik. Ini mungkin kayak persiapan last minute apa gimana. Beli yang ada di toko variasi gitu. Ada logo monsternya. Beli 3 biji buat satu sisi roda. Sementara kalau ininya nge-custom nih. Nambahin sendiri. Buat yang bagian yang hitamnya. Kemudian ini diikat pake strap. Supaya dia gak terlalu rampleh ya. Gak terlalu jatah. Jadi agak sedikit ketarik. Dia cukup kreatif sih temen-temen. Tapi agak sedikit terlihat kayak maksa ya. Buru-buru gitu. Kemudian kalau kita ngomongin interiornya. Sayang kita gak bisa akses ke dalam temen-temen. Tapi kalau gue liat kurang lebih. Masih seperti bawaannya standar. Paling cuma ubahannya itu di roll cage pastinya. Ditambahin roll cage. Perangkat untuk kebutuhan navigasi. Code driver. Jog balap. Dan beberapa perintilan balap lainnya lagi ya. Kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau misalkan ngomongin pintu. Pintu masih asli. Bodi asli. Nah tapi kalau ini gimana nih. Oh pake plat temen-temen. Ini pake plat. Sementara kalau di Dakar. Ini gak semuanya plat. Ada juga yang pake. Dia kayak canvas gitu ya. Jadi kayak kain soft top aja. Supaya lebih ringan. Walaupun kalau yang pada pake kain gitu. Dia agak kurangnya. Kalau lagi ngebut. Rada geribik-geribik ya. Si bagian belakangnya ini. Karena itu dia. Bahannya dia soft. Soft top gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Kemudian buat bagian belakang. Veloknya agak sedikit berbeda ya. Ini dia modelnya. Ban belakangnya bukan double. Single aja. Veloknya offsetnya lumayan celong. Modelnya full floating pastinya. Dan ya kalau bannya udah pasti sama. Sementara kalau ngomongin suspensi juga sama temen-temen. Pake dua buah bypass. Tapi kalau yang belakang. Ini kalau gue liat malah. Belangnya beda lagi deh. Ini King Shock. Kayaknya ya. Tapi kalau ngeliat yang sebelahnya. Ini yang tadinya ada di depan hijau. Sekarang biru juga. Tapi sininya belang nih. Merah. Ini semacam kayak kalau gue liat. Apalagi dengan tulisan compressionnya. Yang tambahan sendiri. Pake stiker. Ini kayaknya emang udah di custom ya temen-temen ya. Mungkin udah di custom. Dan disini gue juga bisa liat ada tanki untuk bahan bakar dieselnya disini. Sementara kotak yang itu adalah kotak untuk menaruh segala macem spare part. Spare part dan lain-lainnya. Terus kalau disini ada jerigen untuk air. Bisa buat segala macem kebutuhan juga. Kita liat bagian suspensi juga sama. Masih per daun. Oh tapi bedanya dia masih ada tambahan shock lagi nih temen-temen. Shock yang boleh dibilang shock standarnya yang warna hitamnya masih ditambahin juga. Dan ini dia buat sepengibar ya. Ternyata bisa di-disconnect temen-temen. Kalau gue liat dia bisa di-disconnect. Sementara kalau misalnya mau disconnect atau connectnya itu secara elektrik. Pake tombol dari dalam. Kemudian kita lanjut lagi ngeliat dari bagian belakang. Coba ya. Nah ini gue ngeliatnya agak lebih dari jauh dulu. Wah. Begitu kita ngeliat ke samping. Keliatan banget mobil rally ratenya ya. Atau truck rally ratenya. Sementara kalau kita cuma ngeliat dari belakang gini. Mungkin buat sebagian orang masih ngirah kayak truck angkutan gitu aja ya temen-temen ya. Pas geser baru deh. Keliatan banget suasana seperti lagi di Dakarnya. Nah lanjut lagi. Jadi tadi kayak gue bilang. Kan ini kan ada berbagai macam kebutuhan atau supply yang dibawa. Spare park di sana. Kemudian juga buat air bersih di sini. Bisa buat radiator dan lain-lain. Ini ada kotak yang mungkin menurut gue adalah tools atau power tools. Masih ada kotak militer ya. Atau kotak peluru lagi di sini. Ada yang di sampingnya juga. Bahkan ada yang di bawahnya nih. Yang modelnya dia bikin pakai bordes. Kemudian ini donkrak buayanya. Udah pasti kapasitasnya sesuai ya. Tapi ternyata satu hal yang biasa kita lihat. Kalau ada di truck. Ada ganjelan baloknya juga tetap di bawah nih. Dan terakhir untuk si winchnya. Dia posisinya ada di belakang sini. Pakai come up. Udah pakai model yang plasma sling-nya. Terus kalau gue lihat di sini. Kok kayaknya ya teman-teman. Kayaknya ini emang di bagian belakangnya tuh gak bisa dilepas ya. Oh sorry gue lupa. Tadi yang bagian depannya juga ada winchnya ya. Kok gue keingetnya dari tadi. Karena mobil-mobil lain tuh satu winch buat depan belakang. Jadi pas ngeliat di sini gue masih kepikirannya kayak yang lain ya. Tapi enggak. Winchnya masing-masing. Depan sendiri. Belakang sendiri. Dan di sampingnya. Ditemani dua buah ban serep yang menurut gue walaupun ukurannya besar. Tapi akses untuk kita ngambilnya. Misalnya amit-amit mesti ganti ban. Jauh lebih gampang ketimbang yang ditaruh di dalam bag dan posisinya tinggi. Nah teman-teman sekarang udah ada kru-nya yang baru aja dateng. Dari tadi kosong. Gak ada sama sekali orang dari tim ini. Dia sepertinya mau nyalain. Mungkin. Walaupun ngomong bahasa Inggrisnya juga tadi agak-agak susah. Jadi komunikasinya harus pakai bahasa kalbu ya. Tapi di sini gue bisa lihat pakai jog karbon. Lantainya dilapisin plat borders. Terus setirnya tetap setir bawaannya. Door trimnya tetap door trim. Bawaannya tapi ditambahin si window net. Oke. Sepertinya dia lagi ngatur sesuatu. Oh. Lagi ngatur untuk ini teman-teman. Untuk si. Apa namanya. Spion. Spion yang pakai LCD. Karena kan gak bisa ngelihat langsung ke belakang kan. Jadi pakai spionnya yang model LCD. Oke. Oke teman-teman. Sayang banget ternyata trucknya gak dinyalain. Tapi semoga tetap bisa menghibur dan bermanfaat ya. Buat teman-teman semua. Nah. Sebelum kita tutup videonya. Gue sekali lagi mau nyampaikan. Kalau misalnya gue sayangnya di ICR 2022 ini. Gak bikin video. Pas nanti kejuarannya berlangsung. Karena fokus untuk ngurusin Mitsubishi Rally Art. Bersama dengan Mas Rifat dan semuanya. Tapi karena ini masih ada kesempatan nih. Di hari ini untuk gue bikin video. Jadi videonya kurang lebih-lebih ke arah reviewnya aja. Yang ada di service area. Alias para pesertanya yang masih pada bersiap sebelum besok mulai masuk ke hutan. Jadi gitu teman-teman. Tapi ya semoga nanti juga banyak video lain yang bisa gue share. Mungkin dari channel-channel lain yang layak untuk kalian tonton. Jadi ikutin terus aja perjalanan ICR 2022. Baik di channel gue maupun di channel lain. Semoga jadi pada ketagihan. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax